Di kawasan Tambora, Jakarta Barat, lima penghuni rumah tewas dalam kebakaran ini. Petugas pemadam kebakaran menemukan lima orang penghuni rumah dalam kondisi tewas akibat kebakaran yang melanda rumah permanen berlantai 2 di Jalan Tambora 1, Jakarta Barat. Para korban diduga terjebak di dalam rumah saat terjadi kebakaran yang diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik pada pukul 4 lebih 40 Rabu pagi. Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini dari kebakaran yang terjadi di Tambora yang menewaskan lima orang, kita akan bergabung bersama Cinta Zanindia dan jurukamera Rangga Samudra. Cinta Zanindia Cinta Zanindia Ya, Cinta 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 sejauh ini apakah sudah ada olah TKP di tempat kejadian, Cinta? Ya, Eliza, menurut informasi yang kami dapatkan, pihak kepolisian memang telah melaksanakan olah TKP di sebuah rumah yang terbakar di Tambora, Jakarta Barat dan juga garis polisi telah dipasangkan di rumah tersebut tetapi sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi mendetil ataupun informasi resmi dari pihak kepolisian mengenai akibat dari terbakarnya salah satu rumah yang berada di Tambora, Jakarta Barat ini lantaran hasil dari olah TKP masih belum ada adapun menurut informasi yang kami dapatkan dan juga menurut dugaan awal kebakaran ini terjadi akibat arus pendek listrik sehingga hal tersebut membuat listrik di seluruh rumah yang berada di dekat rumah yang terbakar pada pagi hari ini telah dipadamkan untuk sementara seperti yang sudah diketahui sebelumnya kebakaran terjadi di sebuah rumah yang berada di kawasan Tambora, Jakarta Barat pukul 4.42 pagi tadi dan akibatnya sebanyak 21 unit pemadam kebakaran dan juga 105 personil pemadam kebakaran telah dikerahkan dan akhirnya api dapat dipadamkan pukul 5.40 pagi tadi atau sekitar 1 jam setelah kebakaran terjadi dan juga menurut informasi yang kami dapatkan akibat terjadinya kebakaran yang terjadi di rumah yang berada di Tambora, Jakarta Barat ini ada 5 korban yang telah dinyatakan meninggal dunia Elisa Ya baik Cinta, terima kasih atas laporan Anda Cinta dan pemirsa demikian Cinta Zanindia dan juruk kamera Rangga Samurda melaporkan langsung dari Tambora, Jakarta Barat